Di mana aku? Aku harus apa disini ya? Kalau di dapur kayaknya masak ya, susok apa ya? Halo gue Kiki, gue ibu dari dua orang anak dan sekarang gue bekerja sebagai hair of content di salah satu startup di Jakarta dan juga sedang mengasuh sebuah media parenting di Instagram, at parents whisperer. Gue itu jarang banget masak, gue itu biasanya masak kalau mbak gue lagi pulang kampung, itu doang waktu gue masak. Anak gue itu suka banget, dua-duanya suka banget makan ayam goreng tepung. Tapi apa langkah gue untuk menggoreng ayam tepung? Kita cari dulu resepnya ya. Di aplikasi Endes, ayam goreng tepung. Wah, ketemu nih langsung ayam goreng tepung. Kita lihat dulu ya bahan-bahannya. Bahan-bahan ada lengkap. Cara membuatnya nih yang paling penting buat gue ya. Kayaknya gue sih bisa nih. Kita coba ya. Ini boleh nggak sih? Kegedean nggak sih? 400 mili. Ini aja kali ya. Lalu satu butir telur ayam. Susu cair. Susu cair? Susu cair. Susu cair. Di mana kakek masusus cair? Oh ada, ada, ada. Maaf. Gelas ukurnya mana? Sip. Ini dia. 400 mili susu cair. Eh, mili. Eh iya kan? Eh iya kan? Eh iya kan? Iya. 400 mili susu cair. Hmm, memang sudah. Cuka masak. Ini kali ya, cuka. Satu sendok teh garam. Ini garam dong pastinya. Merica bubuk. Merica tuh sama kayak lada nggak sih? Dari step pertama, yang paling sulit itu adalah bahan-bahannya sih nggak ada udah disediain. Cuma gue nggak bisa bedain antara merica atau lada dan ternyata sama gitu. Bantuan please, Mel. Sama. Oh my God. Bawang putih bubuk, cabai bubuknya juga dong. Satu kilogram ayam, potong lapan bagian. Sama minyak goreng. Dalam wadah aduk rata susu cair, telur. Setengah sendok teh cuka masak. Satu sendok teh garam. Satu sendok teh tuh sebenarnya segini apa segini sih? Satu sendok teh merica putih bubuk. Merica yang tadi lada. Bawang putih bubuknya. Satu sendok teh juga. Satu sendok teh cabai bubuk. Tapi ini opsional bisa ya. Kalau ada yang anak yang nggak doyan pedes, mungkin nggak apa-apa nggak dipakein ya. Aduk pake apa aja boleh kan? Don't judge. Masukkan potongan ayam, aduk hingga rata. Diaduk yang rata. Ini udah step kedua loh. Tutup dengan plastik wrap. Simpan dalam kulkas. Hingga bumbu meresap selama satu jam. Gue nggak tau sih apakah plastik itu harus sampai pantat wadahnya. Atau atasnya doang gue nggak tau. Jadi ya itu feeling aja. Feeling seorang ibu. Apa sih? Sambil nunggu nih. Gue mau bikin tepung bumbunya dulu. Ini kali ya. 300 gram tepung terigu. Pake timbangan lagi dong. Gimana sih cara simpelnya? 13,66 tambah 300 berapa? Satu, triple enam. Eh kebanyakan. Nggak apa-apa. 3,4 sendok teh garam. 3,4 ini anggapnya 4. Berarti 3-nya segini. 3,4 sendok teh merica putih bubuk. Lalu 3,4. Oh sekarang serba 3,4 guys. Dan cabai bubuk. Sudah. Habis itu... Oh diaduk aja kayaknya. Sendok ini aja biar nggak ngotor-ngotorin ya. Ini tuh perlu dirasain nggak sih? Nah tadi tuh abis masukin apa tuh. Tadi lada, terus garam, apa segala macem. Cabai terus kan diaduk sampe rata tuh. Terus gue nanya ke food editor. Kayak, eh nih coba ini. Terus put editor gue kayak. Iya, iya, iya gitu. Kayak, ayo cobain. Hah? Iya. Tepung gini. Gue aja nggak pernah lihat orang nyobain tepung. Tapi gue nyobain. Sudah selesai nih ayamku. Next step-nya adalah gulingkan potongan ayam dalam tepung bumbu. Cilupkan kembali ke dalam rendaman susu. Gulingkan kembali ke dalam tepung bumbu. Cubit-cubit tepung untuk mendapatkan tekstur keriting. Pakai curly itu. Rambut aja. Kan itu sebelumnya dimarinasi di dalam susu ya. Terus harus ke bumbu tepung. Dan itu tuh lengket banget sampai jadi kayak tangan gue yang teradoni di porsi ayamnya. Ambil lagi ke susu. Terus balik lagi ke tepung lagi. Kayak gitu. Terus gue kayak ngaduknya kayak. Goreng ayam dalam minyak panas di atas api sedang hingga matang dan kecoklatan. Oke berarti ini sudah selesai. Tinggal digoreng. Kita siapin dulu ya. Kita tuangkan minyaknya. Gue sejujurnya punya pengalaman menakutkan sih saat menggoreng. Waktu gue goreng pempek itu dari kulkas, dari freezer. Gue langsung masukin ke dalam minyak. Itu pempeknya sampai meledak ke atas-atas. Gue tuh langsung kena minyaknya parah banget. Total-total. Dan lama banget. Ilangnya gue harus ke dokter kulit berkali-kali sampai leser. Makanya gue gak mau goreng lagi. Prinses. Oke. Ke bawah. Api sedang berarti di tengah-tengah. Tapi ini min. Api sedang itu kalau garisnya di tengah-tengah. Goreng itu pakai apa sih? Ini kan. Ini boleh? Enggak, ini salah. Yang kayak gini, harusnya tuh yang kayak gini. Tapi seng. Gue tuh gak tau harus kapan masukin ayamnya ke dalam minyak. Karena gue gak bisa mengira-ngira itu minyak udah panas apa belum. Gue tadi coba nyemplungin sedikit si bumbu tepungnya itu ke dalam minyak. Coba lagi deh. Gue gak yakin. Dan dia kayak gak bleb-bleb-bleb-bleb-bleb itu sekian lama. Jadi gue makin kayak clueless gitu. Khawatir apakah makanan gue akan matang. Oh my god. Seperti ini belum panang. Gak apa-apa. Learning by doing. Learning from mistake. Udah nih. Udah gosong guys. Kita angkat. Kulitnya enak banget. Beneran enak. Rasanya enak banget. Anak gue sebenernya gak gitu suka pedas. Tapi ini gak ada pedasnya sama sekali. Sama sekali gak ada pedasnya. Karena emang cuma... Buat aroma. Oh buat aroma. Itu tuh. Oke ini dia ayam goreng tepung buatanku. Baca resepnya di aplikasi Endes. Dan ternyata disini tuh bisa nanya loh sama food editornya langsung. Tuh ada diskusi resep. Ngapain tadi gue sok-sok nanya ke mereka gak dijawab. Padahal nanya disini aja. Balasnya cepet. Jadi jangan takut buat yang gak bisa masak. Lakukanlah apa yang membuat lo happy ketika lo masak dengan happy. Jadi aja kayak masakan gue tadi. Walaupun bentukannya kurang oke. Tapi rasanya enak banget. Yuk pemasak amatir. Jangan takut ke dapur. Masak kayak gue ya. Sudahlah. Bawa pulang aja ya ini. Jangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.